Wah, aku dapat sesuatu. Ih, ingusnya besar dan licin. Akan pula di tempat lain. Hei, itu rencan aku. Ups. Menjijikan. Ha? Ha? Ancih! Iuh! Kamu bersih di baju dan donatku. Cukup, kamu masuk penjara. Tidak! Tunggu, mau kamu bawa kemana anakku? Bila! Masuk keselmu. Tidak, aku tak mau kelaparan di sini. Perutku sakit. Aku lapar. Tak ada pilihan lain selain makan tisu toilet. Lumayan. Tambahkan pasta gigi ada rasanya seperti bermain karet. Ih, menjijikan. Ini tak bisa dimakan. Aku akan meminta bantuan dan menuliskannya di tisu toilet. Lalu kumasukkan ke dalam botol dan membuangnya. Semoga masuk ke pipa yang benar. Dadah! Hah? Suara apa itu? Asalnya dari toilet? Wah, apa ini? Surat botol? Tolong, aku lapar. Pasti anakku. Tunggu. Jika ini datang dari toilet, artinya pipa toiletku terhubung ke pipa toilet anakku di penjara. Aku bisa mengirim makanan ke sana. Baiklah, minumannya dulu. Akan ku kirimkan dia Coca-Cola. Berhasil sampai ke pipanya. Wah, air manjer soda. Aku mau sodanya dong. Aku mau segelas penuh. Tunggu, aku harus tes dulu rasanya. Bagaimana kalau rasanya seperti air toilet? Wah, ini soda. Selanjutnya, akan ku kirim marshmallow. Akan ku tuang semuanya. Hujan marshmallow. Akan ku tangkap satu dengan mulutku. Manis dan lembut sekali. Coklat ini begitu menggoda, anakku pasti suka. Air itu akan melelehkan coklatnya. Tidak mungkin. Ada air manjer coklat. Cocolan sempurna untuk marshmallow-ku. Marshmallow instan. Lezat sekali. Akanku kirim skitals padanya. Sepertinya sudah sampai. Akanku kirimkan yang lain. Oh tidak. Kenapa Mila tak dapat camilan lagi? Kutuang saja semuanya. Oh oh, pipa Mila terlalu penuh. Skitalsnya malah menuju ke toilet polisi. Aku butuh toilet. Hah? Oh wow wow. Siapa yang menembaki pantatku? Pasti ada musuh. Keluarlah. Wow, apakah itu skitals? Topiku. Aku harus pergi dari sini. Berlindunglah. Ada bali skitals yang datang. Jadi skitals kok ada di sana. Ih, aku tak bisa makan bubur ini. Ini keras seperti batu. Aku buang saja ke toilet. Ini bukan makanan yang aku mau. Menjijikan. Oke, dadah bubur jelek. Oh tidak. Tidak bisa dibuang. Polisi akan memergokiku. Ayolah. Toilete tersumbat. Polisinya datang. Aku akan duduk dan pura-pura tak ada masalah. Ada apa ini? Aku akan masuk. Tidak perlu. Aku sedang main. Seru. Menjauh dari toiletnya. Aku cuma bersantai. Cukup. Pergi dari sini. Apa yang kamu... Toiletnya berubah jadi air mancut. Kita harus memanggil tukang ledeng. Kesini. Sekarang juga. Aku datang. Ada masalah apa? Tukang ledengnya terlihat familiar, kan? Aku tahu masalahnya. Ini sih akan mudah diperbaiki. Kamu yakin bisa memperbaikinya? Oke, tenang saja. Ada kotoran besar tersumbat di toilet. Ini yang menyumbatnya. Sepertinya aku akan muntah. Teriku berhasil. Mau? Tidak. Sama. Ini aku, ibumu. Ibu pura-pura jadi tukang ledeng untuk menyelundupkan beberapa camilan. Nutella. Aku mau camilan yang enak ini. Ini lezat sekali. Suara apa itu? Wah, apa aku mimpi? Sepertinya ada narapidana yang dikejar polisi. Apa dia kabur? Dia seram. Hai, Mila. Peringatan. Ada narapidana kabur. Tetangkap. Masuk ke selmu. Jangan coba-coba melarikan diri. Oh, tidak. Aduh. Sebaiknya kamu berperilaku baik. Narapidana sudah diamankan. Terserah lah. Hai, sayang. Oh, tunggu. Kamu tak mengenali ibu. Ini ibu. Ibu? Ibu datang. Ibu bau camilan. Aku tak mengerti. Bola besi ini adalah kue. Lihat, ini kue pelangi. Nah, ambil saja sepotong. Wow, ini cukup berat. Boleh ku cicipi sekarang? Akanku gambar jerawat palsu di wajahku. Seperti skittles di wajah polisi itu. Hah? Apa virus? Lihat wajahmu. Sepertinya kamu kena virus jerawat. Bukan begitu. Ini jumlah skittles. Sepertinya kamu sakit. Sepertinya kamu tertular darinya. Semua harus divaksin. Berbaliklah. Ini harus disuntik di pantatmu. Tidak. Sepertinya triku berhasil. Ini ibu. Suntikan ini sebenarnya cuma permen. Nyam. Minum sprite ini. Bagian terbaiknya adalah... Skittles. Yay. Aku mau ini sejak dulu. Aku senang sekali sampai ingin berjoget. Aku benci jerawatku. Aku mau memencetnya. Ih, banyak nanahnya. Aku alik cantikan. Biar ku bantu. Makanan dilarang masuk. Masukkan ke kotak ini sekarang. Ini untuk wajahmu, bodoh. Apa? Tenanglah. Aku datang untuk menghilangkan jerawatmu. Pertama, kita butuh pisang. Masukkan ke dalam blender. Kemudian beberapa kiwi dan raspberry. Blender semuanya. Lalu alat ini akan mengubahnya menjadi masker wajah. Sekarang, letakkan maskernya di wajahmu. Dan beberapa potongan kiwi untuk merilekskan matamu. Tunggu sampai waktunya selesai. Ini kesempatanku untuk menyelundupkan makanan. Aku mau beri jam pasir terlama. Wow, ibu membawa semangka. Bentuknya juga lucu. Ini dia camilan terbaik. Ibu dan aku membuat lubang desain untuk menyelundupkan makanan. Aku harus cepat. Ulisi mungkin akan membergokiku. Mereka akan melakukan segalanya agar Mila bisa dapat camilan. Sepertinya berhasil. Hooray! Hai, sayang. Hai, ibu. Shhh, tunggu sebentar. Ibu akan segera kembali. Kalian kira kalian sedang apa? Tidak! Diamlah. Ibu bawa kan permen. Astaga, ibu tak tahu permen yang mendarati kotak penyitaan. Haha, teruskan saja. Aku punya banyak. Di mana Mila? Haha, boom. Lubangnya cukup besar. Ini harus diperbaiki. Ini harus diperbaiki. Akanku panggil tukang untuk membantu. Hei, aku tukangnya. Ada masalah apa di sini? Kami mau kamu menutupi lubang ini. Ah, yang membuat lubang ini pasti jenius. Jangan khawatir, akanku tambah lubangnya. Kawan, masukkan barangnya. Yang lain boleh mundur. Berhenti. Turunkan bahan-bahannya. Apakah itu mie insat? Ini apa? Kukira kamu membawa batah. Batu batah ini lebih canggih. Kami menggunakan mie untuk menambal dinding. Lem super akan membantu. Tempelkan mie-nya dan selesai. Tunggu, ada yang kurang. Akan kuhancurkan mie menjadi bubuk. Kemudian campurkan dengan air panas. Gunakan untuk mengecat mie agar menyatu dengan dinding. Sudah selesai? Kukur sebentar, ada yang menelpon. Aku harus pergi. Dia akhirnya pergi. Ibu, apa itu ibu? Ibu membawakan mumi. Hanya perlu menubusnya dalam air. Dan tunggu beberapa menit. Lihat, mulai mendidih. Selamat makan. Aku tak sabar mau mencicipinya. Anakku yang malang pasti sangat kelaparan. Aku ingin mengunjungi anakku. Hoodie itu mencurigakan. Ayo, melompatlah. Melompat? Ya, lebih tinggi. Oh tidak, cambilannya jatuh dari Hoodieku. Sudah kuduga. Cambilan ini disita. Sekarang pergilah. Apa yang harus kulakukan? Itu jebakan tikus, kan? Polisinya benci tikus, ya? Aku punya mainan tikus di sini. Ini akan mengalihkan perhatiannya. Wow, tidak, tidak. Lihat, aku adalah tikus besar. Dadah. Aku ambil camilannya. Apa kamu sedang makan tikus? Tidak. Mencijikan. Lihat, ibu bawa camilan yang asli untukmu. Wow. Aku kembali. Ouch. Jebakan tikusnya justru menjebak polisi. Wednesday telah tiba. Cuma perasaanku atau ting terlihat sedikit kecoklatan? Tangan itu... Sangat menjijikan. Masuklah. Terima kasih. Bukankah itu ting yang asli? Jadi tangan ibu Wednesday adalah sesuatu yang lain? Apa ya si ting palsu ini? Sini. Semoga tak ada yang melihat. Nyam. Apa kamu sedang makan tangan? Hah? Iuuuh. Ini cuma kue. Kalian orang-orang bodoh. Ini dieting yang asli. Sebagai seorang Barbie, dia bisa melakukan apapun. Bahkan melanggar aturan. Dilarang membawa camilan ke dalam. Apa? Tolonglah. Sekali saja. Demi aku. Tolong. Ya, mungkin... Tidak. Berikan. Dilarang membawa camilan ke dalam. Sini. Berikan. Kukuku. Oh Tuhan. Kamu merusak kukuku. Yah, itu salahmu. Tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus kuku? Apa yang akan dilakukan oleh Barbie sekarang? Nutella dan kuku rusak? Dia pasti punya rencana. Ambil permen karet. Kemudian tipiskan. Letakkan permen di atas kuku dan bentuk seperti kuku. Sempurna. Lihatlah kuku dari permen. Aku kembali. Ini dia tiketku. Gaya rambut baru ya? Tentu saja. Fashion itu penting. Baiklah. Kamu boleh masuk sekarang. Aku masih merasa bersalah tentang waktu itu. Oh, akhirnya. Hai. Senang bertemu denganmu. Mama Mia. Dia mau makan kukunya sendiri. Mau camilan? Tidak. Aku tak mau. Aku cuma ingin menonton film. Kondi acak-acak ini lebih dari sekedar gaya. Ini juga bisa menyembunyikan toples Nutella. Barbi memang ahli dalam trend fashion. Aku ingin mencacolnya. Hmm. Sangat manis. Semua film yang diputar hari ini film keren. Hantriannya terlalu lama. Untungnya lenganku elastis. Permisi. Mau lewat. Ini dia tiketku. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Baiklah. Camilan itu harus kamu buang. Aku tak akan membuangnya. Maka kamu tidak boleh masuk. Baiklah. Senang sekarang. Selamat menonton. Terserah. Bagaimana bisa menonton film tanpa camilan? Aku tahu. Apa yang Mami Longlegs lakukan? Wow. Lengan yang lentur bisa kemana-mana. Bahkan ke tempat sampah camilannya. Semoga camilannya masih ada. Dapat. Dapat. Hah? Apa ini? Oh. Dasar wanita bertangan panjang yang licik. Apa? Kemarilah. Tidak. Berhenti menarikku. Tertangkap. Lenganmu seperti tali, kan? Biar ku ikat kamu dengan lenganmu. Kamu keser sekali. Apa yang harus aku lakukan? Tanganku? Oh. Aku tahu. Apa yang Mami Longlegs lakukan? Permisi. Ini tiketku. Ups. Salah tangan. Biar ku periksa tanganmu dulu. Mereka baik-baik saja. Lihat. Baiklah. Silahkan masuk. Terima kasih. Aku tak percaya aku berhasil menipunya dengan tangan palsuku. Tangan asliku ada di sini. Mau tahu cara membuat tangan palsu ini? Ya. Aku mengisinya dengan skittles favoritku. Wih. Mereka sangat lezat. Apa kamu mau? Yum yum. Ups. Hehehe. Itu boneka Squid Game. Kamu datang untuk menonton film. Ya. Apa isi wadah itu? Kue madu buatanku. Kue? Oh, tidak-tidak. Tak boleh bawa camilan ke dalam bioskop. Beraninya kamu melarangku. Dia akan membayar semua ini. Hah? Detektif Pikachu. Aku punya ide. Ayo lihat apa yang akan boneka Squid Game melakukan. Apakah itu adonan kue di kaca pembesar? Sepertinya kita sedang memanggil sesuatu yang menarik di sini. Tentu saja. Jangan lupa benar Squid Game. Detektif boneka Squid Game tiba. Dingin sekali. Berpura-pura mencari petunjuk. Permisi. Halo. Aku harus memindai kamu dulu. Diam. Kamu tidak melihat aku sedang mencari penjahat. Tentu saja, detektif. Kamu boleh masuk. Aku akan menjaga di sini. Nah, satu sifat hebat dari seorang detektif adalah pemecahan masalah. Dan boneka ini berhasil memecahkan masalah camilannya. Dan tak seorang pun akan curiga dengan kue di kaca pembesar. Kamu patah mendapatkan kue untuk sebagai imbalannya. Wow, ini baru mode fashion yang keren. Pilih Wongka juga datang untuk menonton film. Permisi, Pak. Aku mau menonton film. Silakan periksa. Tak ada permen di tubuh saya kali ini. Bagaimana dengan sandal barumu? Kamu yakin mau mengecek kakiku? Silakan. Mari kita lihat. Ugh. Mau besok apa ini? Masuklah sebelum kamu merusak hidungku. Aku langsung ke kursiku saja. Aku tak mau terlambat menonton film. Karena sudah aman. Biar ku keluarkan permen jeliku. Rasanya enak sekali. Bahkan superhero juga harus melanggar peraturan kadang-kadang. Spider-Man? Apa itu Skittles? Oh-oh. Spidey dalam masalah. Dasar serangga bodoh. Berapa banyak camilan yang kamu sembunyikan di bajumu? Keluarkan semuanya. Sepertinya Spidey baru saja berubah menjadi permen tinyata. Berhenti memukulku. Oh siyah. Kukira akan berhasil. Baiklah. Aku akan menonton film tanpa camilan. Serangga bodoh. Sulit dipercaya bahwa superhero menyerah begitu saja. Pasti ada cara lain. Jaringku. Jaringku bisa menarik camilan. Hurray. Dapat. Sepertinya ada yang bergerak. Aku tak percaya ini berhasil. Aku juga butuh minuman. Baiklah. Aku harap kali ini aku menarik camilan. Oh. Yang ini sepertinya cukup besar. Apa aku menarik mesin jualnya? Ayo. Tarik. Tarik. Wah. Mesin jual yang bisa bicara. Hah? Hai. Kau serangga menjengkelkan. Maaf, maaf. Pergi dari sini. Dasar serangga. Yuk lihat cara Mario menyelundupkan camilannya ke dalam bioskop. Halo. Aku datang untuk memperbaiki sesuatu di dalam bioskop. Tak masalah. Akanku pindahkan dulu untuk camilan. Oh tidak. Hah? Ada apa dengan tangannya? Berikan padaku. Rasanya lembut dan bisa dikunyah. Ini coklat. Kamu pikir bisa mengelaguhiku? Serahkan kotak alat itu. Aku yakin kamu menyembunyikan camilan di sini. Aha. Mama Mia. Palu ini juga coklat, kan? Nyam. Itu palu asli. Itu tadi cara cepat untuk menanggalkan semua gigimu. Pergi dari sini. Tak boleh ada camilan di dalam bioskop. Apa yang harus kulakukan? Pipa? Waktunya untuk teleportasi. Oh-oh. Pipa itu pasti mengarah ke kamar mandi Sony. Wups. Salah pipa. Pergi dari sini. Dasar. Maaf, maaf. Aku tak bermaksud. Suara apa itu? Wow. Camilan gratis. Akhirnya, saya masuk ke pipa yang tepat. Hei, Mario. Mau berbagi camilanmu? Tentu saja. Aku punya banyak. Aku akan makan jamburnya. Filmnya makin seru. Kukira cuma Spider-Man yang bisa terbalik. Tapi siapa yang bisa mengira Pokemon kecil bisa membawa makanan sebanyak ini? Pikachu. Pergi. Bahkan Pikachu yang mengemaskan tak bisa lepas dari semua ini. Lihat saja penjaga. Pikachu akan melakukan sesuatu. Jagung? Apa yang akan dilakukan Pikachu? Apa aku melewatkan sesuatu? Berhenti. Aku harus memindaimu terlebih dahulu. Hmm. Telingamu tampak lebih tegak dari biasanya. Ah, baiklah. Kamu boleh masuk. Syukurlah Pikachu berwarna kuning. Jadi jagung bisa disembunyikan di telinganya. Kira-kira apa yang lebih baik dari jagung? Popcorn. Sedikit listrik akan mengubah jagungnya menjadi camilan yang lezat. Ups. Pikachu seharusnya melakukannya di luar. Setidaknya mereka tak berubah menjadi popcorn. Ini tiketku. Baiklah. Berhenti, berhenti. Dilarang bawa camilan ke dalam. Kamu tak boleh membawa Reo. Oh-oh. Megan yang marah itu tidak baik. Megan yang menari bahkan lebih buruk. Anda lebih baik berhati-hati. Berikan kacamata jelek itu padaku. Jangan membuatku marah. Aku akan menyemprotmu dengan air kalau kamu tidak mundur. Aku tak bercanda. Tunggu. Kacamata? Sepertinya Megan punya rencana. Oreo dan kacamata ya? Dia pergi. Aku pasti membuatnya ketakutan. Apakah itu Oreo di kacamata? Ini baru trik yang keren. Akanku pindai dulu untuk camilan. Kamu tak perlu pindai bodoh itu. Mengapa tak berfungsi? Baiklah. Silakan masuk. Selamat menonton. Misi berhasil. Siapa yang memakai kacamata hitam di lombioskop? Untungnya penjaga tak curiga. Selama Megan mendapatkan Oreonya, tadi itu trik yang sempurna. Wow. Bahkan anting-antingnya juga Oreo. Sangat bergaya. Nyam, nyam. Penjaga sedang mempersiapkan bioskop. Ini dia penonton pertamanya. Apakah itu Jack in the Box? Selamat menonton. Kotak ini terlihat mencurigakan. Ada orang di dalamnya. Hah? Dari mana asal kotak ini? Apa ini? Ada pegangannya. Wow. Apakah itu tangan monster? Itu Puxibu. Jangan lukai raku. Hah? Apa itu camilan di tanganmu? Tak akan kubiarkan. Dilarang membawa makanan ke dalam bioskop. Pergilah. Oh, kasian Puxibu. Apa yang bisa dia lakukan? Dia melihat teknisi listrik memperbaiki komputer yang rusak. Sepertinya Puxibu baru saja dapat ide. Sebuah kaleng Coca-Cola kosong. Dan beberapa kabel. Untuk apa itu semua? Dia juga membutuhkan kantong plastik. Lalu menangkap minuman Coca-Cola ke dalamnya. Dia akan menggunakan kabel sebagai sedotak dan sembunyikannya di dalam tubuh kotaknya. Dia kembali lagi. Sayang sekali aku harus memindahimu untuk camilan. Ini mendeteksi sesuatu? Hmm? Kabel apa ini? Hei! Itu lengan spiral kol. Benar juga. Kamu boleh masuk sekarang. Terima kasih, kawan. Hampir saja. Puxibu akhirnya berhasil masuk tepat waktu untuk menonton film. Yang paling penting, dia punya Coca-Cola di bawah lengannya. Hidup tak bisa lebih baik dari ini. Wah, antreannya panjang lagi. Sebagai seorang dengan kecepatan super, Sonic the Hedgehog tak bisa sabar. Untungnya dia punya kekuatan super cepat, kan? Dengan kecepatan supernya, dia membukukan waktu dan semua orang. Camilan dilarang. Dia punya banyak waktu untuk melakukan lulucon bodoh. Mami Long Legs, butuh pelukan. Haha! Oh, popcorn! Enak, aku minta ya. Terima kasih. Penjaga ini tak perlu celana. Dan dengan begitu, Sonic adalah orang pertama yang masuk ke dalam teater. Sekarang dia bisa membuat waktu berjalan kembali. Kenapa aku punya kumis? Tolong! Aku tadi jebak! Di mana popcornku? Mengapa celanaku melarut? Oh-oh, ada kamera pengawas. Dr. Eggman melihat semuanya yang terjadi di luar bioskop. Kau masuk ke akal. Biarkan aku putar ulang rekaman ini. Sonic the Hedgehog. Kau harus membayar ini semua. Akan kugunakan batu waktu ini. Aku akan menangkapmu. Oh, tidak. Apa yang akan dilakukan Dr. Eggman? Kau yang bermain dengan waktu. Akanku beritahu rasanya. Haha, berhasil. Sekarang aku bisa bermain denganmu juga. Kamu akan kembali ke tempatmu dengan tombol mundur ini. Ya, sepertinya kita harus mengulang rekamannya dari awal. Wow, apa yang terjadi? Aku kehilangan kendali. Keluarlah. Kamu akan membutuhkan remote ini. Remote ini untuk apa? Ah, terserah lah. Tidak boleh membawa makanan ke rumah sakit. Spider-Man buncit. Berhenti. Saya pindai dulu ya. Mari kita lihat. Aha, apa yang salah dengan perutnya? Lepaskan kostum Anda. Saya tidak bisa melakukannya. Oh, baiklah. Kami perlu melihat apa yang ada di perut itu. Hei, dia benar-benar melepaskan seluruh kostumnya. Hahaha, ketahuan. Tidak lucu, ah. Rencananya terbongkar. Serahkan itu. Tak boleh membawa makanan ke dalam rumah sakit. Sekarang pergi. Pergi. Dan bawa kembali kostummu. Bagaimana cara menyelundupkan marshmallow? Saya tahu. Marshmallow bisa diselundupkan dengan mobil remote. Baru mulai beraksi. Tapi perawatnya sangat jeli. Bisa diatasi. Terima ini. Dia tidak akan terkecoh dengan jaring laba-labaku. Ini apa? Jaring laba-laba? Dari mana datangnya? Aduh, sebaiknya saya bersih-bersih. Berhentahkan di sini. Sekarang saatnya. Go, go, go. Harus melewati bos besar. Hampir. Yeay. Hah? Suara apa itu? Peduli ah. Ini apa? Marshmallow? Favoritku? Terima kasih, Spidey. Permisi. Tidak boleh makan di dalam. Ini bukan makanan. Ini bayi saya. Oh, benarkah? Bolehkah saya menyapainya? Pasti bukan muntah bayi itu. Ups. Serahkan botol Coca-Cola itu. Tidak boleh ada makanan dan minuman. Tidak boleh minum. Tak apa. Saya akan segera kembali. Pelanggar aturan ini sangat menjengkelkan. Saya sudah kembali. Stop. Tidak boleh membawa makanan. Tidak ada makanan. Hanya ikan peliharaan saya. Mereka tampak seperti gundukan kelereng yang cantik. Ya sudah, kamu bisa pergi. Baiklah. Terima kasih. Dylan, lihat apa yang kebawakan untukmu. Flounder dan Sebastian. Ini lebih seru. Saya hanya perlu membuat sesuatu terlebih dahulu. Kumpulkan sedotan dan sambungkan semuanya. Sekarang kita punya sedotan panjang. Ayo diminum. Ini apa? Airnya sebenarnya sprite. Tapi saya punya rahasia lain. Lereng ini? Itu Skittles. Tidak mungkin. Sungguh manis. Saya seorang pengunjung. Tidak boleh membawa makanan. Saya harus memindai kamu terlebih dahulu. Tapi saya sedang hamil. Gadget itu buruk untuk bayi saya. Tenang saja. Kalian punya mesin X-ray yang aman untuk bayi. Oh, siang. Saya tidak melihat bayi di perutmu. Apakah itu tas M&M's? Haha, serahkan itu. Baiklah. Kamu tidak bisa menipu saya. Bagaimana dengan boneka Barbie? Serius? Ini dia. Bagus. Sekarang kamu boleh pergi. Saya butuh rencana baru. Lipstick? Apa yang akan dilakukan Barbie? Hal pertama yang harus dilakukan, keluarkan lipstick dengan garpu. Sekarang siapkan mangkuk dengan coklat chips. Hmm, manis. Saya akan melelehkan coklat. Itu sempurna. Ambil satu sendok dan isi tabung plastik. Saya telah menciptakan penyamaran coklat yang sempurna. Sudah lama tidak makan coklat. Jangan lihat saya. Oh ya, itu enak. Oh, siang. Apa yang ada di dalam tas? Hanya riasan? Saya yang akan menilainya. Jelaskan ini. Ini hanya lipstick. Lihat, saya akan tunjukkan. Lihat. Mau mencobanya? Tidak, tidak, tidak. Saya percaya. Sekarang pergi, pergi. Saya membawakanmu beberapa coklat. Tada. Tapi ini lipstick. Kamu yakin ini makanan? Coba gigit. Baiklah. Nyam. Ini bukan krim wajah. Tapi coklat cair. Cerdas, kan? Wow, saya mau. Rasa coklat. Saya suka. Kamu yang terbaik, Barbie. Seperti wangi bunga segar. Ah, kamu mengujudkan saya, Wednesday. Tidak boleh membawa makanan. Saya tidak membawa makanan. Kalau begitu, kamu saya pindah dulu. Nah, apa itu? Ada suara? Pakaian Wednesday terbuat dari Oreo. Ceritanya sedang kamu flase. Mari coba lagi. Perlahan. Ini terjadi lagi. Scannerku pasti rusak. Ayo, ayo. Saya punya ide. Kemana dia pergi? Terserah. Mending menyiram bunga-bungaku yang cantik. Apa yang akan Wednesday lakukan dengan Oreo itu? Letakkan Oreo terlebih dahulu dan siapkan pot. Dihancurkan. Hahaha. Saya akan mengisi pot dengan Oreo yang dihancurkan. Beberapa cacing jelly di atasnya. Kamu harus membuat ini seolah-olah nyata. Jangan lupakan bunga. Penipuan pot bungaku sudah siap. Oh, Tuhan. Bunga cantik lainnya. Kita seperti kembar. Milikku harum. Bolehkah aku mencium milikmu juga? Dia akan mencium bau Oreo. Ting, lakukan sesuatu. Sampai jumpa. Tri terbaik sepanjang masa. Aku membawakanmu cemilan. Aku tidak akan makan itu. Jangan mengkritiknya sebelum kamu mencobanya. Baiklah. Apakah itu Oreo? Aku suka itu. Apa? Apakah dia sedang memakan cacing dalam pot? Jiji. Sampai jumpa. Hampir tidak percaya. Dia terkecoh. Menarik. Mungkin saya bisa makan dari pot bunga juga. Tidak ada salahnya mencoba. Ini tidak enak sama sekali. Permisi, numpang lewat. Tidak boleh membawa makanan ke dalam. Ini bukan makanan. Ini adalah tubuh yang terkontaminasi. Biarkan saya mengangkat penutupnya. Berhenti. Ini sangat beracun. Syukurlah saya punya masker. Sekarang aman untuk dibuka. Aha. Ternyata semua camilan. Makanan dilarang. Pergi sana. Misi gagal. Kamu menang. Baiklah, saya pergi sekarang. Nah, karena kamu tidak punya makanan lagi? Tentu saja. Saya gagal. Tidak ada makanan. Mengamati ruangan untuk solusi. Jagung terdeteksi. Saya punya ide. Dengan sinar laser saya, saya bisa mengubah jagung ini menjadi hujan popcorn. Wow, ini luar biasa. Renyah. Kamu tidaklah selicin perkiraanmu, Mario. Mengapa aku tidak bisa bergerak? Tidak boleh membelum makanan. Sampai jumpa. Aduh. Masalah datang bertubi-tubi. Kami punya masalah tipa. Oh, rumah sakit kebanjiran. Oh, rumah sakit kebanjiran. Oh, rumah sakit kebanjiran. Tolong. Tolong. Sepertinya ada pekerjaan untukku. Saya akan melakukan yang terbaik di sini. Hampir selesai. Sudah diperbaiki. Hah. Semuanya selesai. Oh, syukurlah. Paluanku. Airnya surut. Sepertinya saya bisa turun sekarang. Sekarang saatnya bagiku. Eh, kamu mau bawa kotak peralatan? Jangan khawatir. Barang bagus ada di bawah. Perkakas coklat. Mau coba tang coklat yang enak? Ini terlihat aneh. Apakah ini aman? Cicipis saja. Ini coklat. Baiklah. Nyam. Wow, ini sangat lezat. Aku menyembunyikan camilan di dalam jubahku. Hah? Apakah itu jokan? Dia juga punya camilan di jasnya. Dia mengalahkanku. Aku masih bisa memenangkan ini. Apa yang disembunyikan di lengannya? Ups. Kamu menjatuhkan sesuatu. Lihat kemana kamu melangkah. Si pria kelelawar. Berhenti. Siapa pemilik permain itu? Kamu? Atau kamu? Itu datang darinya. Ketahuan. Jas kamu penuh dengan camilan. Selamat tinggal. Saya datang membawa hadiah. Wow. Banyak sekali. Saya ingin mencoba yang ini dulu. Aku benci musim panas. Berapa suhu di luar? 99 derajat. Panas sekali. Oh, tidak. Aku tidak bisa membawa minuman ke dalam. Biarkan aku mencoba sesuatu. Dingin tak pernah membuatku bingung. Kacemat aku membeku. Aku tidak bisa melihat. Berhasil. Sekarang akhirnya aku bisa menggelenapkan ini. Sangat panas di sini. Saya butuh lebih banyak air. Kasihan kamu. Coca-Cola. Saya punya ide. Coca-Cola dan cetakan es krim. Coca-Cola dituang di cetakan. Satu sudah selesai. Tiga lagi. Sekarang semuanya terisi penuh. Pasang kembali penutupnya. Tangan ajaib. Ada pekerjaan lain untukmu. Es krim Coca-Cola sudah selesai. Es krim? Saya butuh ini. Saya juga pantas mendapatkan es krim. Candilan sempurna untuk musim panas. Pokemon dilarang masuk. Yaud, keluarlah. Pokemon dilarang masuk. Jadi, kita harus bagaimana? Berpikir. Hei, hati-hati dong. Siapa itu? Bagus. Oke. Sebentar, ada pengunjung. Kamu besar dan menakutkan. Apa kamu membawa Pokemon? Ya, aku bawa. Biar ku tunjukkan. Maju. Oke, oke. Silahkan masuk. Tolong jangan sakiti aku. Nah, gitu dong. Aduh. Iya, silahkan masuk. Sepertinya Ash dan Melt punya ide. Mereka harus sok keras. Seperti pengunjung tadi. Hei, sobat. Berhenti. Pokemon dilarang masuk. Lalu apa yang akan kamu lakukan, hah? Aku tak takut kepada seekor anak kucing. Haruskah aku panggil bidril? Aku rasa tidak. Ayo, kucing. Kita main. Oh, oh. Mainan bulu adalah kelemahan terbesar kucing. Tidak, tidak. Ya. Terlihat begitu lembut. Apa-apaan ini? Ada lagi. Kucing pasti tak bisa menolak semangkuk susu. Lezat sekali. Kucing bodoh. Ayo pergi. Miss ini gagal karena kamu. Kamu tidak bisa mempermainkanku, Pokemon. Kamu tak boleh ada di sini. Adminnya terlihat sedang sibuk. Apa yang akan Eshel kukat? Sekarang giliran Jigglypuff. Jigglypuff? Alihkan perhatian Admin dengan kemampuan bernyanyimu. Lakukan saat selagi dia sibuk. Jigglypuff. 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 Apa Adminnya baru saja menguap? Rupanya dia dari tadi memakai earphone. Makanya Jigglypuff tidak berhasil. Teruskan. Buat lebih menarik. Menarik ketemu. Ayo lihat apakah Admin bisa mengabaikan kemampuan Jigglypuff bermain keyboard. Jigglypuff. Ternyata masih tak berhasil. Jigglypuff pun mulai kesal. Apa yang harus kulakukan? Ayo lebih keras lagi. Bernyanyilah sekeras yang kamu bisa dan aku akan memainkan gitar listrik. Jigglypuff. Jigglypuff. Ini konser atau gempa bumi ya? Sekarang perhatian Admin sudah teralihkan. Pokemon. Bidril. Usain orang-orang menjengkelkan ini. Bidril. Oh oh. Awas di belakangmu. Bzzz. Bzzz. Itu akibatnya kalau kalian mengganggu ku. Bisa dibilang rumah sakit ini sangat tidak ramah Pokemon. Cepat pergi dari sini. Oh. Dr. Ash sudah datang. Dan Pikachu adalah pasiennya. Ini penyamaran yang cerdas. Tapi apa akan berhasil? Berhenti. Ini pasien VIP. Pasien VIP? Ya, butuhkan perawatan darurat. Biar ku periksa berkasnya. VIP ketemu. Ini memang terlihat mendesak. Tapi tak ada Pokemon yang diizinkan di rumah sakit. Pasien ku butuh defibrillator. Bisa-bisanya kamu berkata seperti itu. Pika. Baiklah. Silahkan masuk. Tunggu sebentar. Oh oh. Kumis es melorot. Dan admin merasa curiga. Ternyata kamu. Ups. Kumis konyolku. Aha. Kamu bukan dokter. Bidril. Tangkap mereka. Pikachu. Gabur. Bidril. Apa yang akan Ash lakukan kali ini? Seikat bunga. Dia menyemunyikan Jigglypuff di dalamnya. Yuk lihat apakah trik ini akan berhasil. Tunggu sebentar. Pokemon dilarang masuk. Aku tak punya Pokemon. Aku cuma mau memberikan bunga ini untuk adikku. Begitu ya. Bolehkah aku cium bunganya? Baiklah kalau begitu. Baunya mencurigakan. Aha. Kena kau. Untuk apa speakernya? Jigglypuff. Berhenti bernyanyi atau kau akan. Keluarlah Jigglypuff. Tidak, tidak, tidak. Jangan keluar Jigglypuff. Tak mungkin Jigglypuff akan melewalkan kesempatan untuk bernyanyi. Hei, kenapa mikrofon yang tak berfungsi? Ups, rahasianya terbongkar. Tertangkap. Oh, siap. Pergi dari sini. Dasar Pokemon bodoh. Wow, wow. Saatnya pertarungan Pokemon. Di sisi kiri arena ada Ash. Dan di sisi kanan ada Admin. Pokemon, aku memilihmu. Cormanda. Cormanda. Bagus. Ayo lawan kami. Pokemon, tunjukkan kemampuanmu. Apa itu pokebol kecil? Bagaimana kamu bisa mengalahkan kami dengan benda sekecil itu? Lihat saja. Lebahku kecil tapi mengerikan. Lebah itu hanya terbang keliling. Apa yang akan dia lakukan? Menyengat kita. Oh, oh. Lebah itu menjadi besar. Bidril tak akan hanya menyengat. Dia akan melubangi kalian. Bidril. Ayo kita hancurkan lebah ini. Hah? Kenapa kamu bersembunyi? Lawan dia. Ayo. Gunakan abimu. Cepat. Hah? Pssst. Jangan khawatir. Cormanda masih memiliki nyala api di ekornya. Atau mungkin tidak. Admin memadamkan semua apinya. Car. Rasakan itu. Mari kita mulai misi ini. Baiklah. Inilah peta rumah sakit. Download selesai. Kamu siap digelit? Kenakan headphone ini untuk mendengar petunjukku. Tes, tes. Inglat. Bagus. Posisi siap. Mulai menggali. Hah? Sepertinya ada yang menggali di bawah lantai. Kemana dia pergi? Dia menuju ke kamar pasien di mana Pokemon dilarang masuk. Aku tahu siapa kamu. Jansi yang malang sedang merindukan Pokemon-nya. Tapi jangan khawatir. Ini dia digelit. Ini dia digelit. Digelit, kamu di sini. Hah? Racun tikus? Tidak. Tidak. Digelit dalam bahaya. Astaga. Digelit. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu bisa mendengarku? Digelit. Sekop itu menyebabkan benjolan yang besar di kepalanya. Misi dibatalkan. Hei, tukang listrik ini terlihat familiar. Permisi. Aku datang untuk memperbaiki lampu. Bagus. Tapi aku harus periksa dulu apakah kamu membawa Pokemon. Apa yang ada di dalam kotak peralatan? Letakkan di meja agar bisa ku periksa. Oh, tidak. Bagaimana jika ada Pokemon di dalamnya? Mari kita lihat. Oh, tidak. Oh, syukurlah. Diselamatkan oleh dering telepon. Ya ampun. Hampir saja. Aku sedang buru-buru. Oke, sampai jumpa. Ini lampu yang harus kamu perbaiki. Apakah es bisa memperbaikinya? Saya akan segera kembali. Sepertinya mudah. Mungkin skrup lampunya harus dibuka terlebih dahulu. Dia bahkan belum pernah memegang perkakas sebelumnya. Aku benar-benar tak tahu apa yang harus dilakukan. Aha, Pikachu. Bantu aku. Kamu punya listrik. Berikan sedikit ke lampu itu. Pikachu. Oh, percikan itu terlihat berbahaya. Apa sulit penggunaan kekuatanmu? Kamu akan membuat kita ketawa. Suara apa itu? Sudah kuduga. Habislah kita. Itu bidril. Pika. Oh, Tuhan. Apa itu bulu Pikachu? Pertarungan Pokemon di dalam sana terlihat menengganggang. Tutup saja dan keluar dari sini. Itu dia akibatnya kalau tak mau mengikuti aturan. Pokemon dilarang masuk. Rumah sakitnya dijaga ketat. Ayo kita lakukan serangan kejutan Pokemon. Pokemon, aku memilihmu. Jigglypuff. Habisi mereka, Jigglypuff. Bedril. Ya, sayangnya Jigglypuff takut pada bedril. Apa? Apa yang harus kulakukan sekarang? Oh, Charmander pasti lebih berani. Ayo, Charmander. Bakar lebah itu. Ayo, ayo. Charmander. Charmander, Charmander. Pikachu, tolong jangan kecewakan aku. Pikachu. Siapa lagi yang bisa bertarung? Aku tidak punya Pokemon lagi. Siapa pria itu? Wow, dia punya mantel penuh dengan Pokemon. Bisa aku minta satu? Kamu harus beli. Cuma satu dolar? Kalau begitu, ini Pokemonnya. Sangat berlendir. Tapi tak apa-apa. Bedril, siaplah untuk kalah. Sign up. Jangan saidak. Itu saja. Bahkan saidak takut pada bedril. Aduh, sana jauh-jauh. Kamu tak akan bisa melewatiku. Semua pertarungan Pokemon ini membuat Ash haus. Apa yang dilakukan saidak di dalam gelas? Pokemon, aku memilihmu. Saidak. Saidak sedang sakit kepala. Jelas, dia butuh lebih banyak latihan. Dan pelatih Ash ada di sini untuk membantu. Maju, maju, maju. Loncat, loncat, loncat. Tunggu apa lagi? Gerakan tubuhmu. Bangunan bergerak. Bagaimana mau menang kalau kerjamu hanya berbaring? Sekarang jongkok. Berdiri tegak. Dan jongkok lagi. Terus berputar. Jangan berhenti. Sepertinya kamu terlalu keras pada saidak. Kamu bisa mengangkatnya. Ini ringan seperti selembar kertas. Kamu haus. Tak ada lagi air untukmu. Saidak yang malang. Cuma itu yang kamu bisa. Wow, sekarang kita punya petinju di sini. Aduh. Pukulan bagus. Kamu siap untuk bertarung. Sepertinya saidak lebih siap untuk pergi tidur. Hei, kamu. Mari bertarung. Saidak sekarang sudah kuat. Oh ya? Bidril, serang. Bidril. Saidak. Hah? Itu kekuatan super atau keren rusak? Pokemonmu terlalu lemah. Tangkap dia. Sepertinya semua latihan itu tak membuahkan hasil. Oh tidak. Mami Longleg sepertinya punya masalah dengan perut hamilnya. Perutku sangat gatal. Tolong angkat bajumu. Astaga. Gunatan itu yang membuatnya gatal. Aku harus menggaruknya. Hentikan. Kamu akan melukai dirimu sendiri. Sebaiknya aku membergolumu. Supaya kamu tak bisa menggaruk perutmu. Apa? Lepaskan aku. Aku akan segera kembali. Ini kesempatanku selagi dia tak melihatku. Untungnya aku punya tangan yang elastis. Sedikit lagi. Oh tidak. Hati-hati. Ada kaktus. Hei. Kembali. Hiu. Kamu hampir tersusuk kaktus. Oh. Tanaman lidah buaya. Potong daun lidah buaya dan ambil gelnya. Tambahkan sedikit minyak kelapa. Ini dia hasilnya. Krimanti guratannya siap. Ambil sedikit. Dan oleskan keguratan. Tada. Guratannya pudar. Hah. Rasanya luka. Terima kasih dok. Berapa yang harus aku bayar? Gini saja. Tunggu. Aku lupa untuk melepaskan borgolnya. Ups. Sepertinya kamu akan pulang dengan renjangnya. Sampai jumpa. Akanku dengarkan detak jantung bayinya dulu. Bagaimana hasilnya? Aku harus melakukan USG. Tunggu. Di mana alatnya? Aku yakin aku baru saja meletakannya di sini. Hah? Kabelnya terpasang di tempat lain. Kemana arahnya? Tunggu. Itu menuju ke mulut saudara Wednesday. Ada yang bisa kubantu? Paksli. Keluarkan itu. Oh baiklah. Kalian ini tak menyenangkan. Tunggu sebentar. Alatnya terjebak di perutku. Baiklah. Sepertinya sudah keluar. Oh tidak. Alatnya penuh air liur. Terima kasih. Sepertinya aku akan muntah. Itu bayimu. Oh. Dia mirip denganmu. Hah? Apa yang kamu lihat? Kamu mau aku menembakkan panah ke matamu? Hayah. Fih. Oh. Panahnya memantul ke seluruh ruangan. Netflix Wednesday sangat luar biasa. Dia memang putriku. Astaga. Kukira aku akan mati. Wah. Ada yang tidak bisa berjalan lurus. Sepertinya dia sekarang disebut momi berkaki bengkok. Hah? Aduh. Wah. Kamu baik-baik saja. Tunggu. Apakah itu? Astaga. Kakimu membusuk. Aku harus menutup hidungku. Oke. Mari kita bersihkan kakimu. Tak ada yang lebih enak daripada sandwich untuk makan siang. Hah? Ew. Bau sandwich ini membuatku mual. Aku akan muntah di sini saja. Sepertinya ada yang makan laba-laba untuk makan siang. Oke. Sepertinya sudah selesai. Selesai. Napsu makan ku jadi hilang. Rasanya sangat aneh. Tidak. Baunya membuatku mual juga. Wee. Kita bisa apa lagi? Oh. Aku punya ide. Ku dengar. Menggosok pergerangan tangan dengan keras bisa meredakan muang. Cobalah sendiri. Tidak. Aku lebih suka menggunakan tangan. Ting. Ayo pijat pergelangan tanganku. Terima kasih atas bantuanmu, dokter. Tak masalah. Astaga. Aku harus membersihkannya dan melupakan makan siangku. Menjijikan. Sepertinya Ariel sedang menjalani USG. Oh tidak. Akhir ketubanku pecah. Berikan terus jatuh. Ini artinya kamu akan melahirkan. Tolong aku. Tarik nafas. Dan dorong. Bayinya kelihatan. Tunggu. Ini kan telur. Di mana bayimu? Cepat. Letakkan telur itu di dalam air. Baiklah, baiklah. Sepertinya telurnya harus masuk ke dalam akwarium. Pelan-pelan. Ada yang terjadi pada telurnya. Telurnya akan menetas. Telurnya menetas. Apakah itu ekor putri duyung? Lihatlah bayi duyung ini. Ayo bertemu dengan ibumu. Oh, anakku. Ikan kecilku. Ibu sangat mencintaimu. Nah, dia manis sekali. Tidak. Mutiara-mutiaraku. Wah, kamu mengagetkanku. Coba kulihat. Kelu mutiara putus. Aku tidak bisa berhenti bernangis. Itu saja. Kukira ada keadaan darurat. Hah? Apakah itu SpongeBob Squarepants? Bagus. Aku perlu, Sponge. Tada. Kacamata Sponge. Ini cocok untukmu. Ini pasti akan menampung semua air matamu. Lihat semua air mata ini. Ngomong-ngomong soal darulang, tak ada lagi pipi berlumur air mata. Terima kasih, dokter. Kamu benar-benar sangat membantu. Jadi kamu merasa ingin bersin? Iuuh, tendirnya banyak sekali. Kamu bisa gunakan tisunya tadi. Apakah itu laba-laba? Sepertinya kamu terkena flu laba-laba. Kamu harus minum sirup batuk ini, dan kamu akan baik-baik saja. Ini dia. Aku tak mau. Baiklah. Kamu bisa minum obat, Pil. Jangan, Pil. Oke, oke. Tenanglah. Akanku pikirkan cara lain. Oh, aku tahu. Perawat, kemarilah. Minumlah obat batuk ini. Baiklah. Itu terlihat menjijikan. Ini, ambil sedotan ini dan minum darah si perawat. Hooray. Selamat minum. Saatnya menyerup darah. Hmm, ini darah segar. Perawat sedang minum obat batuk. Jadi, si vampir juga sedang minum obat dari darah perawat. Trik yang bagus. Astaga, kamu menguras semua darah si perawat. Inilah bayarannya, dok. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Ada sesuatu yang mengganggu Ladybug. Hai, ada yang bisa gue bantu? Duduklah. Ini memalukan. Masalahku ada di bawah topik ini. Rambutku mulai rontok. Lihat, ada rambut rontok lagi. Bagaimana cara menanganinya? Oh, aku tahu. Saatnya bereksperimen. Bahan pertama, seru pertumbuhan rambut. Selanjutnya, pelebat rambut. Aku sedang menggunakan resep yang bagus. Tuangkan semuanya ke tabung terpisah. Tadah, sebrotan penumbuh rambut. Aku akan sebrot sekarang. Seharusnya efeknya cepat. Wow, rambutku kembali. Terima kasih, dokter. Sudah kubilang, kan berhasil, kan? Hah? Kenapa jadi gatel? Aaaaah! Ada apa lagi? Sepertinya ada daun tumbuh di kepala aku. Kenapa ini bisa terjadi? Pengapet tumbuh tanaman di kepala aku. Jelaskan ini padaku. Sepertinya aku tak sengaja menggunakan semprotan pupuk. Pasti mengesalkan jika ada antrian panjang di toilet ketika kamu kebelet. Aduh, lama sekali. Aku harus buang air kecil. Aku tahu. Aku bisa memotong antriannya. Aku berhasil. Hah? Sedang apa kamu? Aku kebelet dan aku hamil. Bisakah aku masuk duluan? Kamu itu tak spesial. Tapi aku bisa memberimu bom spesial. Aku mohon. Hah? Ada bom! Wow, ada apa ini? Oh tidak, itu bom. Semuanya berlindung. Oh, sikap manisku tak berhasil. Aku tahu cara membantu wanita yang kesulitan. Untungnya aku membawa alat ini. Hey, perlu buang air? Gunakan toilet cangkir portable ini. Coba aku lihat. Wow, sepertinya ini membantu. Terima kasih, dokter. Aku cuma perlu tempat. Sepertinya di sini bisa. Cangkir ini bisa membesar. Aku bisa buang air sepuasnya. Wih, lega sekali. Selesai. Kamu bisa mengambilnya kembali. Ini menjejikan. Aku harus menjauhkannya dari hidungku. Hey, apa itu genangan air? Apa itu? Air mata. Sepertinya momi Lonex dalam situasi kusut. Bantu aku meluruskan lenganku. Tak boleh berisik di rumah sakitku. Baik. Aku akan diam. Sekarang giliranku. Apa? Kita butuh gunting taman. Jangan potong lenganku. Tidak. Akan kugunakan lingis di ujung yang lain. Untuk apa itu? Lihatlah. Lingisnya untuk mendorong dan meluruskan lenganmu. Aduh. Ini lebih sulit dari yang kukira. Aku butuh bantuan. Hah? Apa yang tangan ini lakukan? Tenang. Dia membantu memlepaskan cekramanmu. Sekarang akan lebih mudah menarik lenganmu keluar. Tidak, tidak. Kamu menyelamatkanku. Lenganku bebas. Berapa bayarannya? 200 dolar. Tapi aku cuma punya 100 dolar. Baiklah. Akan kupotong lenganmu sebagai penggantinya. Jangan. Maaf. Ini 200 dolar. Baguslah. Sekarang kamu bisa pergi. Obatnya sudah datang. Hah? Apa itu? Aduh, maaf. Aku tak melihatnya. Ya ampun. Berikan tanganmu. Dan ikuti aku. Apa kita sudah sampai? Duduklah di tempat tidur. Begitu. Ting. Berikan tangannya. Oh-oh. Untuk apa tangannya? Saatnya mencabut gigi tanaman piranha. Aku akan mencabutnya satu persatu. Mudah sekali. Tercabut. Ini cukup tajam. Beberapa gigi lagi. Yang terakhir. Semua gigi sudah tercabut. Simpanlah sebagai kenang-kenangan, Ting. Sangat berat. Aduh. Baiklah. Sekarang mencabut tanaman piranha-nya. Hah. Kamu menyelamatkanku. Astaga. Kepalaku penuh lendir dan bekas gigitan. Aku harus mandi. Wahoo. Aku punya beberapa koin emas untukmu. Bagus. Koin emas. Baik sekali. Tanaman piranha sedih tanpa giginya. Dokternya sangat lama. Akhirnya, dokternya datang. Tunggu. Aku akan pergi berlibur. Aloha. Tunggu. Lalu siapa yang akan? Apakah itu dokter baru? Aku dokter Wednesday. Selamat datang di klinikku. Aku lebih baik sakit saja. Aku akan mencari klinik baru. Kenapa semuanya lari? Baiklah. Kenalkan ini asistenku. Ting. Dokter Wednesday yang bertugas. Laba-laba kecil yang lucu. Hah? Spider-Man asli. Dokter, tolong. Aku digigit ular. Menarik. Kamu menjadi hijau. Dan lambamu berubah jadi ular. Terdengar seperti penyakit terius. Aku berubah menjadi manusia, ular. Tenang. Akan kulepas ular itu darimu. Pelan-pelan saja saat melepasnya. Lihat. Hah. Kamu memang penyelamat. Akanku perihara dia. Selamat datang di rumah barumu. Bagaimana dengan gigitan ularnya? Coba kulihat. Sepertinya tarik ularnya tertinggal. Aku tahu. Pompaganda. Ini akan mencabut tarinya dengan mudah. Tentu saja. Gigitan laba-laba akan mengubahmu kembali menjadi Spider-Man. Aduh. Wow. Berhasil. Aku kembali menjadi Spider-Man. Hurray. Bayarlah. Oh, sia. Dadok. Dasar serangga. Kamu berhutang padaku. Harus berhati-hati. Eh. Tolong. Itu Ken dan Barbie. Barbie akan melahirkan. Hah? Baiklah. Air ketubannya sudah pecah. Dia segera melahirkan. Hah. Ayo keluarkan bayinya. Ayo Barbie. Ketempat tidur. Akan keselimuti kakimu. Eh. Aduh. Jangan keras-keras. Jari-jariku. Sepertinya kamu mematahkannya. Ayo periksa kondisi bayimu. Ya. Dia siap untuk keluar sekarang. Mengejanlah Barbie. Tidak. Aku belum siap. Mengejanlah. Hah? Mengejan lebih keras atau akan ku tarik bayinya keluar dengan ini. Tidak. Jangan. Aku akan membuatmu tenang. Tangan yang berjalan. Sebuah teriakan saja cukup membuat Barbie melahirkan bayinya. Anak kita. Bayi perempuanmu sehat. Oh. Dia mirip denganku. Oh, tidak. Ada kail di lidah Ariel. Coba kau lihat lebih dekat. Kail pancing ya. Sepertinya masih menempel pada alat pancing. Akanku cari tahu dari mana asalnya. Aha. Tarik. Wow. Nelayan nakal. Lihat yang kamu tangkap. Seekor duyung. Aku menangkap duyung. Tunggu. Wow. Astaga. Sepertinya nelayan itu terkena penyakit cinta. Aku tak ingin berciuman. Cium ikan yang bau saja. Hah? Ada yang mencium aneh. Sangat penyijikan. Bisa bantu aku sekarang? Saatnya memotong talinya. Selesai. Pergilah nelayan. Sekarang giliran lidah Ariel. Akanku potong kailnya. Lalu akanku tarik sese kailnya pelan-pelan. Mudah. Sekali. Kau berhasil. Hah? Masih ada lubang di lidahku. Aku tahu solusinya. Karena sudah ada lubang di lidahmu. Pasang saja tindik di situ. Tengkarok yang keren kan? Ini berat. Aku tak suka. Ajak rambutku sedikit. Aku adalah doyong rockstar. Ambil semua mutiara dari kerangku. Aku harus terlihat keren. Keren. Halo. Ada orang di sini? Hah? Ajih. Seekor doyong kecil. Sepertinya kamu sakit. Duduklah. Hah. Ting. Berikan dulu dia tisu. Ajih. Aku tak berhenti bersin. Terima kasih untuk tisu-nya. Itu air mancur lendir. Menjajikan. Kamu menyemprotkan lendir ke seluruh ruanganku. Eww. Eww. Ada juga menempel padaku. Eww. Cukup. Ini adalah kode merah. Kita bersihkan semua lendir itu dengan peniup daun. Ini kencang sekali. Tolong. Selesai. Fiu. Ajih. Aku masih sakit. Ah. Benar. Aku lupa memberimu obat semprot. Buka mulutmu. Tidak. Aku tidak suka. Aku tahu trik untuk meyakinkannya. Kamu mau permain semprot? Ya. Tapi tutup dulu matamu. Sudah. Oke. Akan kesemprotkan obatnya. Dan dia tak akan menyadarinya. Hmm. Rasanya manis. Aku merasa enakan sekarang. Terima kasih, dong. Ada lendir yang tersisa. Eww. Dokter. Ini aku. Ariel. Ada apa? Aku butuh bantuanmu. Apa itu? Ini sangat memalukan. Lihat. Aku punya jerawat di bukongku. Jangan tertawa. Jangan tertawa. Bisakah lakukan sesuatu? Tentu saja. Ayo. Apa yang akan kita lakukan? Lihat saja nanti. Tunggu. Aku membawa trisulaku. Tengkuraplah. Oke. Lalu? Kita akan menggunakan trisulamu. Bagaimana caranya? Kacamata keselamatan. Cek. Aku akan memencet jerawatmu dengan trisula. Serius? Apakah akan sakit? Oh-oh. Ini akan menjadi kekacauan yang berlendir. Setelah ini, aku harus mandi. Jerawatmu besar dan berlendir. Sepertinya itu yang terakhir. Wow. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Syukurlah. Itu adalah pengorbanan yang harus aku lakukan. Aku akan menyemprotkan antiseptik untuk mencegah infeksi. Dan menutupinya dengan perban. Wow. Aku bisa duduk lagi. Waktunya membayar. Ini. Ambillah jepit rambut mutiara aku. Ini sangat berharga. Aku tak menggunakan jepit rambut. Baiklah. Mungkin aku bisa menjualnya. Saat dia kembali berbisnis. Oh, Tuhan. Sepertinya seseorang baru saja mandi dengan slime. Molly lagi pilut. Hah? Mau bersihkan slimenya dulu? Jangan khawatir. Ini ada sirup batuk. Tidak suka. Aku mau itu saja. Ini? Ini apa? Waktunya jamilan. Aku tak sabar menjemput permen semprot ini. Ih, asam tapi enak. Hah? Sudah habis. Yah, selamat tinggal. Permen semprot? Terdengar seperti harta karun. Jekpot. Sudah habis. Tunggu dulu. Mama punya ide yang lebih baik. Kamu ingin permen semprot, kan? Iya. Tutup matamu dulu. Baiklah. Mama akan menukar permen dengan sirup batuk. Ini dia. Hmm, enak. Dan pasti kamu akan merasa lebih baik dalam waktu singkat. Lollipopku bisa diberi taburan lemon. Aku suka permen toilet. Tak sabar mencicipinya. Nyam. Oh tidak. Gigi Molly goyang. Apa yang terjadi? Gigimu yang malah. Kita harus mencabutnya segera. Oh tidak. Apa yang harus kulakukan? Aha. Tali. Kita akan melakukannya dengan cara lama. Mama akan melilitkan tali di sekitar gigimu. Dan mengikat ujung lainnya ke tiang penjara. Siap? Satu. Dua. Tiga. Pak polisi. Bantu. Pew, pew, pew. Hah? Kedengarannya panggilan darurat? Ketika polisi menarik gerbang, gigimu Molly juga ikut tercabut. Tapi menariknya bersamaan tidak direncanakan. Gigiku masih ada. Kegagalan epik. Pistol nerf. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tolong jangan tembak. Peluru nerf lebih cepat. Jadi aku akan melingkari ujung lain tali di sekitar peluru. Kamu siap? Tembak. Berhasil. Gigi longgar sudah hilang. Yeay. Mari mama lihat. Kerja bagus. Kamu sangat berani, sayang. Senang peluru itu langsung mengenai dinding. Sekarang mari kita panggil perikiki. Apakah ikan ini bahan dimasak? Aku tak bisa menggigitnya. Mama, ibu jariku sakit. Mengapa? Ada apa? Biarkan aku melihat. Ya ampun. Sepatunya pasti terlalu ketat. Jari-jari kakinya bengkak. Oh tidak. Aku akan meniupnya agar lebih baik. Hah? Itu badut. Hai pak. Bisa kak saya melihat balon-balon itu? Putriku sedih dan aku ingin membuatnya bahagia. Nah. Kita tak bisa membiarkan yang merasa sedih. Aku akan menunjukkan padanya beberapa trik. Balon anjing harus membuatnya tersenyum. Cukup ringan trik-trik itu. Pergi ke selmu. Apa yang direncanakan oleh mama dengan balon-balon itu? Aku akan memotong bagian bibir balon. Dan membungkusnya di sekitar jari kaki Molly. Setiap jari mendapatkan balon. Ini berfungsi seperti pelindung insta. Sekarang kenakan sepatumu lagi. Nyaman kan? Seperti aku berjalan di atas awan. Yeay! Nah, dia akan berlari keriring sepanjang malam. Serpihan di bangku. Hati-hati. Hah? Mamala, tolong! Jangan lari. Tunjukkan sini masalahnya. Oh, Tuhan! Dokter! 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 Tolong kami! Anak saya terluka! Apa yang bisa saya bantu? Anak saya tertusuk serpihan! Aku takut, dokter! Tertusuk serpihan, ya? Kami mungkin memerlukan ini dan itu. Aku akan masuk. Coba tunjukkan mana serpihan, ya? Jangan! Takut! Ini tidak bagus. Oh, bagaimana dengan suntikan yang kamu pegang, dok? Apa yang sedang dilakukan mama? Berbaliklah. Memakan menarik itu. Kamu tidak akan merasa apa-apa saat suntikan ini menarik serpihan itu keluar. Hampir selesai. Sudah hilang. Serpihan besar yang jahat itu tidak akan menyakitimu lagi. Tidak sakit. Baiklah. Teguh saya di sini selesai. Mama mengerti, sayang. Wow, Molly membuat burger dari adonan mainan. Ini terlihat lezat. Saatnya mencicipi. Berhenti. Ya! Kamu tidak boleh makan adonan mainan. Tidak boleh makan burger ini. Mama merusak mainanku. Mama tiga. Sekarang aku merasa bersalah. Berpikir. Ah, mari kita buat adonan mainan yang bisa dimakan. Aku lapar. Hah? Apakah ini adonan mainan pizza? Aku bisa benar-benar memakannya. Nom. Rasanya luar biasa. Mama juga boleh gigit sedikit. Terima kasih, sayang. Enak. Ups, Mama belum selesai dengan urusan lain. Kokus. Ada yang mendekat. Troberi keluar. Legah sekali. Tisu korang. Aku tak tahu apa yang harus dilakukan dengan ini. Kamu lucu sekali. Kamu mencium bau itu. Itu bukan bau Mama. Mama, di sini. Seperti bau telur bosok. Tidak tahan. Astaga. Hei, apa bau itu berasal darimu? Mama periksa dulu. Ih, kamu tidak membersihkan pantatmu. Kembali ke sana. Ya Tuhan, kamu benar-benar meninggalkan bom di sini. Aku tidak tahu cara membersihkannya. Mama tak bisa mikir dengan bau seperti ini. Tunggu sebentar. Polisi itu tidak sadarkan diri. Dan ada balon-balon di sana. Sekarang saatnya. Sekarang bukan waktunya untuk pesta. Jadi apa rencana Mama dengan balon-balon itu? Mama ajarkan cara membersihkan pantatmu. Nutella ini sebagai contoh. Dan oleskan di antara pipi balon. Lihat? Sekarang untuk membersihkannya, lap kotoran tersebut dengan tisu. Setelah selesai, lipat dengan rapi. Dan buang. Sekarang giliranmu. Baiklah, aku coba. Lap seperti ini. Aku berhasil. Bagus. Jangan sampai ada pantat bau busuk lagi ya. Wow, lihatlah ceri-ceri ini. Buah favoritku. Aku akan memakannya semua. Tak ada yang bisa menghentikanku. Oh oh, alas tersedak. Molly, kemari. Oh tidak. Ayo. Keluarkan. Dorong. Dan biji ceri pun terlempar. Wow, apa itu suara tembakan? Seperti hujan peluru. Bersembunyi. Apakah sudah selesai? Aku baik-baik saja. Tarik nafas dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lihat? Sebotol Coca-Cola. Mama akan meletakkan ceri di bibir botol ini. Lalu memasukkan sedotan untuk mendorong biji ceri keluar. Satu keluar, masih ada beberapa yang harus dilakukan. Tahu tidak Mama Ali dalam hal ini? Mama bisa melakukannya dengan mata tertutup. Terima kasih, Mama. Hei. Biarkan kami keluar. Biar menang tetap di tempat. Awas. Berani-beraninya kamu menyakiti anakku? Oh tidak. Ini keadaan darurat. Panggil dokter. Dokter, di sini. Masuklah dok. Sepertinya ada yang mendapat masalah ya. Jangan khawatir. Mesin naik seri ini akan memberitahu kita apa yang salah dengan tanganmu. Oh, pergelenganmu patah. Patah? Oh tidak. Anakku yang malang. Apa harus dilakukan? Sayangnya kita harus memasang gips. Palu dan pahat. Jangan memukul aku. Ini akan cepat. Lihat, sudah selesai. Sangat tidak nyaman. Terima kasih dokter. Dia hanya perlu memakainya sebentar. Hah? Lepaskan. Jangan, Molly. Kamu melakukannya dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa main dengan gips? Biar Mama pikirkan. Thanos punya gaun light infinity. Aku tahu. Aku akan mengubah gipsmu menjadi gaun light infinity. Wow, aku punya kekuatan super. Aku ingin dokternya lenyap. Jangan. Apa yang telah kamu lakukan? Sekadar melenyapkan si dokter yang menakutkan itu? Aku perlu mencuci wajahku. Ya Tuhan. Hah? Mami! Ada apa? Molly? Coba Mama lihat. Jerawat? Baiklah. Dengar, Mama akan memencetnya satu persatu. Tahan nafas ya. Bertahan! Ribut apa di sini? Kamu! Apa yang kamu lakukan? Ups, maaf. Oh, aku tahu apa yang akan ngelamatkanmu. Alat pemompa. Cukup tekan di atas jerawatnya. Dan mulai pompa nanahnya keluar. Eww, aku posat hijau untuk sementara waktu. Dahiku jadi halus. Cerdas bukan? Ibu paling pintar di dunia. Kamu tidak akan bisa menebak di mana Molly menyembunyikan makanannya. Di toilet ada bergeri pikacuku. Laper. Hmm, lezat. Bertel ini sangat renyah. Hah? Molly? Apa yang kamu makan? Bergeri pikacu. Makanan sampah lagi? Cukuplah, nak. Mulai sekarang kamu harus makan sayur-sayuran. Kebetulan ada dokter di sini. Ikutlah denganku. Dok, bisakah Anda mengajari anakku cara makan sehat? Dia maunya makan junk food melulu. Gambir pikacu. Apa rencana, Pak Dokter? Lihatlah pikacu ini. Dia sakit. Mau tahu mengapa? Kita akan membukanya untuk mencari tahu. Sayatan pada perut. Banyak cairan meracun keluar. Menjijikan. Semua ini karena makanan junk food. Sekarang mari kita bersihkan sebelum lanjut ke ekstrasi. Lihat. Pizza. Kentang goreng. Burger. Dan ukurannya besar juga. Bagaimana bisa muat? Aku akan menggantinya dengan brokoli. Air. Dan apel. Gips untuk menjahitnya kembali. Dan pikacu kembali sehat dan kuat. Apakah kamu memperhatikan semuanya? Sekarang makan sayur. Mengerikan. Mama, minta wortel itu. Aku mau jadi sehat dan kuat. Usaha bagus, Gadi Super. Yeay.